Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, sarawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW Kami lagi berada di Cairo, tepatnya berada di kawasan Sungai Nil Yang ada di belakang kami ini adalah kawasan Sungai Nil Bersama Bapak Komjen Paul Haji Safruddin Beliau membawa kami ini, ulama-ulama muda Ada Ardiansa, kemudian ada Pangeran Ada juga Ustadz Febriansa dan banyak lagi Sekitar 40 orang Pak Jeral, ini kan banyak sekali ini dibawa Ulama-ulama Kira-kira apa yang ingin disampaikan pesan-pesan moralnya Sehingga kami ini diundang Karena bukan persoalan kecil ini diundang banyak ulama ke sini Intinya adalah bagaimana kita para tahun muda, generasi muda, Islam Bisa mempelajari dan membaca perjalanan sejarah dan pergumulan sejarah Pergumulan sejarah itu sejak adanya agama Islam Dan sampai kapanpun akan terjadi pergumulan sejarah Tentang baik itu peradaban manusia maupun peradaban Islam Oleh karena itu para pemuda menerus generasi muda Islam Harus betul-betul bisa memahami sejarah Yang kedua menambah ilmu yang setinggi-tingginya Orang tua kita dulu Bagaimana perjuangannya Imam Shafi'i yang insya Allah besok kita akan kunjungi makannya Perjuangannya bertahun-tahun Dengan berjalan kaki, berontak, pengendarai ontak Untuk menimba ilmu Sekarang generasi muda Umat manusia ini tidak perlu melakukan itu Cukup dengan teknologi Oleh karena itu Seperti yang selalu disampaikan ustad Dasad ini dalam dakwah-dakwahnya Bukan hanya kita belajar melalui teknologi juga Karena nanti ilmu tidak sempurna Inilah yang perlu kita Apa namanya Seimbangkan Antara teknologi dengan Melihat ilmu pengetahuan Yang mengandung sejarah panjang Peradaban manusia dan peradaban Islam Nah itulah maknanya kenapa kita berkumpul di Cairo ini Cairo kita kenal Islam Wasatia yang moderat Jadi kita mau selaraskan Untuk menghadapi pergumulan sejarah baru Umat manusia dan umat Islam Itu pandangan saya Ada lagi satu hal yang membuat Mesir ini menjadi alternatif Sebab ternyata disini Dari semua anak Indonesia Yang belajar agama Mesir ini Paling banyak mahasiswanya Kalau saya tidak salah tadi Informasi Lebih 10 ribu Saya tadi sholat kita di Masjid Ashar Luar biasa Anak muda saya lihat Pak Eh Indonesia Tutup mata sedikit Buka lagi Indonesia Perlihatannya Indonesia Mudah-mudahan anak-anak kita yang belajar ini Ya tidak usahlah 100% Menjadi ulama tenar di Indonesia 10% saja dari 10 ribu itu Pulang menjadi ulama-ulama masyur Dan menyebarkan khasana Mesir Di Ashar ini terkenal karena Dakwahnya adalah dakwah-dakwah yang Rahmatan lil'alamin Yang sangat berkorelasi Cocok dengan budaya Indonesia Itulah sebabnya Di Indonesia itu Kultur budaya dakwah ini Cocok dengan Yang ada diajarkan di Mesir Mudah-mudahan Ada faedah yang kita akan Dapatkan dari perjalanan ini Saya Dasar Latif Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!